selamat menikmati kita akan mempelajari solonet pada sebuah motor stader untuk itu kita perlu mengetahui ada 3 terminal utama pada solonet seperti yang tampak pada layar yang paling besar yang ini itu adalah terminal 30 kemudian yang tipis terminal 50 dan yang satu lagi yang agak besar itu terminal terminal C di dalam solonet ini ada 2 kumparan yaitu pull in coil dan hold in coil untuk mengetahui kumparan itu bagus atau tidak kita akan menggunakan sebuah alat yaitu multimeter kita akan gunakan multimeter seperti berikut kita akan mencari hubungan untuk pull in coil kita akan menghubungkan terminal 50 terminal 50 dengan terminal C itu harus berhubungan kemudian untuk holding coil terminal 50 dengan body itu harus berhubungan untuk itu kita setting dulu multimeternya seperti berikut disini selektor klub selektor pada multimeter kita bawa ke kali satu seperti ini kali satu selektor ini bawa ke posisi ohmmeter seperti pada layar seperti ini kemudian kita kalibrasi dulu alatnya jadi test beam atau test test probe seperti ini warna merah dengan hitam pada kedua ujungnya dihubungkan kemudian kita lihat pada layar seperti berikut jadi pointers itu berada pada posisi nol jadi alat ini sudah siap dipakai untuk mengukur pull in coil kita pasang salah satu spin ke terminal 50 kemudian yang satu ke terminal C nah disini ini harus berhubungan ini harus berhubungan kita melihat pada jarum ini jarum akan bergerak saya angkat lagi satu kita ulangi saya pasang jarum akan bergerak seperti ini semakin kenol semakin bagus jadi kalau jarum bergerak ke kanan itu artinya pulling coil berhubungan jadi terjadi pergerakan berarti kumparan dalam itu tidak putus jadi pulling coil masih bagus seperti pada layar ini dihubungkan kemudian untuk holding coil terminal 50 dengan bodi jadi yang warna merah itu sudah terpasang terminal 50 kemudian ke bodinya cari bodi yang tidak ada cat cari yang paling bersih seperti ini sembarang bodinya pada solenoid kemudian kita perhatikan jarum ini saya lepas kemudian saya pasang ke bodi jarum bergerak ke kanan seperti berhubungan jadi kumparan holding coil di dalam solenoid itu masih baik ulangi lagi lepas pasang ke bodi jarum bergerak jadi itu artinya holding coil masih baik seperti berikut jadi demikian cara kemeriksaan dua kumparan pura solenoid yaitu fulling coil dan holding coil selamat menikmati selamat menikmati